Intro Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Siswan Doyo menyampaikan hasil investigasi kasus yang dialami Darsono, warga Wonerjo, Muaratewe bukan kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi vaksinasi COVID-19 Siswan Doyo mengatakan, investigasi tersebut dilakukan Satgas bersama pihak RSUD, Muaratewe, Muskesmas, dan pihak kepolisian Terkait pasien tersebut yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada 24 November 2021 yakni jenis vaksin AstraZeneca dosis pertama di arena terbuka Tiara Batara, Muaratewe pada saat razia vaksin melalui rilisnya yang diterima di Muaratewe pada Minggu 6 Februari 2022 Siswan Doyo menyampaikan, berdasarkan hasil data investigasi tim Satgas dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut adalah bukan kipi, vaksinasi COVID-19 Saat dilakukan investigasi kondisi Darsono secara umum baik pasien dapat menceritakan kronologi kejadian bahwa setelah pemberian vaksin pasien menyatakan keluhan nyeri lokal kepala pusing adanya pembekakan sekitar penyuntikan Setelah 2 hari keluhan pasien sudah berkurang dan 2 pekan kemudian pasien mengeluhkan sakit perut tidak bisa BAB 1 pekan badan lemas, tidak bisa berdiri tegak bukan lumpuh sehingga pasien dibawa ke IGD RSUD Muaratewe dan dirawat sesuai keluhan pasien selama 10 hari Siswan Doyo menjelaskan ketika Darsono mendapatkan vaksinasi pada 24 November 2021 tersebut ia fit dan dinyatakan lolos screening Kemudian yang bersangkutan pulang ke rumah dan menyampaikan pada istrinya bahwa dirinya habis divaksin di Tiara Batara kemudian istrinya menyuruh dia langsung makan Siswan Doyo juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Barita Utara ini menegaskan mengingat bahwa KIPI vaksinasi COVID-19 terjadi reaksi dalam waktu 1x24 jam sedangkan pasien masuk rumah sakit 2 pekan setelah pemberian vaksin tanpa gejala KIPI dengan diagnosa sumbatan pada usus sehingga kejadian tersebut bukan KIPI vaksinasi COVID-19 Setelah istirahat siang Darsono kembali lagi ke tempat pekerjaannya sebagai tukang bangunan 1 hingga 2 jam Di lokasi pekerjaan dia merasakan lemas pusing dan badan mulai tidak enak Kemudian ia langsung pulang sesampai di rumah Darsono minum obat paracetamol Sampai menjelang malam keluhan yang dirasakan Darsono tidak kunjung berkurang dan kemudian pihak keluarga berinisiatif memanggil mantri setempat Oleh mantri, Darsono diberi obat-obatan oral 3 hari setelah memaikan obat yang diberikan mantri kondisi Darsono tak kunjung membaik Kemudian pihak keluarga kembali memanggil mantri Setelah dilakukan pemeriksaan mantri menyarankan untuk dibawa ke RSUD Moratew karena saat itu perut Darsono sudah mengeras dan juga keram Sesampai di rumah sakit Darsono dirawat selama kurang lebih 10 hari Kemudian pada 23 Desember 2021 Darsono pulang dari rumah sakit dan dianjurkan untuk kontrol ulang Sempat kontrol ke rumah sakit untuk yang pertama dan dianjurkan lagi untuk kontrol ulang Pasien tersebut mendapat perawatan di ruang bedah dengan diagnosis sumbatan pada usus yang dirawat oleh dokter bedah dan kemudian dirawat bersama spesialis penyakit dalam dan spesialis penyakit jantung dengan diagnosis infeksi general sepsis, kelainan ginjal, AGI, dan kelainan jantung, atrial fibrilasi Saat kontrol ulang, berikutnya keluarga Darsono tidak mengambil obat lagi karena saat itu oleh petugas rumah sakit menyampaikan kalau kartu BPJS Darsono sudah tidak aktif Kemudian pihak keluarga pulang tanpa menebus obat tersebut Sampai dengan penelusuran yang dilakukan oleh tim Darsono tidak mengonsumsi obat yang dianjurkan dokter karena tidak bisa menebus obat tersebut Jadi ketika ia merasakan sakitnya kembali ia hanya mengonsumsi obat daftar G Siswan Doyo menambahkan selama kejadian tersebut pihak puskesmas tidak mendapatkan laporan tentang kejadian ikutan pasca vaksinasi yang telah dialami oleh Darsono tersebut Dari Berita Utara, Mardedi, Anang Fauzi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!